Pemirsa untuk memperingati dan memeriahkan perayaan Imlek, salah satu mal di Sumedang menghiasi bangunannya dengan lampion serba merah dan titik swafoto berupa kerbau logam bagi pengunjung mal. Pihak mal pun menyediakan beragam produk kuliner serta pernak-pernik Imlek. Jelang Tahun Baru Imlek, salah satu pusat perbelanjaan yang berada di pusat kota Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dihias dengan berbagai macam pernak-pernik Imlek. Salah satunya yakni lampion berwarna merah bernuansa Imlek yang dipasang di langit-langit mal. Selain lampion, pihak mal pun memajang pernak-pernik Imlek bergambar kerbau logam sesuai dengan CEO Tahun ini. General Manager Mall Budi Indra Sakti mengatakan, nuansa Cina ini disajikan agar para pengunjung ikut merasakan datangnya Tahun Baru Imlek. Tahun ini di perayaan Imlek tahun 2572 di tempat kami, ini mengadakan spot selfie yang berhubungan dengan Imlek yaitu Tahun Kerbau Logam. Seperti bisa dilihat ya di belakang, itu ada spot selfie kerbau logam. Tetapi untuk memeriakannya kami juga melakukan ada lomba, lombanya yang namanya jelajah kerbau. Selain menyajikan nuansa Imlek, pihak mal pun menyediakan beragam pernak-pernik Imlek dan titik sua foto bernuansa Imlek. Namun pihak mal memprediksi, angka penjualan pernak-pernik Imlek di tahun ini akan menurun akibat adanya pandemi COVID-19. Menyambut Tahun Baru Imlek, kami kelas ases medan yang disini menyediakan berbagai masyarakat-pernik Imlek. Seperti yang hiasan seperti ini, dan juga ada bunga-bunga seperti yang dipajang di sana. Terus juga disini kita menyediakan ada dodoh, terus juga ada angpau untuk Imlek seperti itu. Untuk penjualannya ya mungkin dikarenakan masih dalam masa pandemi ya. Jadi untuk penjualan Imlek mungkin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai mana diketahui, pemerintah sebelumnya sudah melarang perayaan Imlek yang mengundang kerumunan. Tujuannya yakni guna mencegah penyebaran COVID-19.